selamat malam rekan-rekan analisa jkse dimana saja teman-teman berada bagaimana hari ini technical reboundnya luar biasa bukan? ya lumayan lah seharusnya sih bisa exit ya tadi ya jika kita perhatikan disini RTI terjadi throwover di 11,3T dan ini adalah normal transaksi ya ya agak kecil lah karena rata-rata average-nya di atas 12 ya di ASG saat ini namun-namun yang mengerikan adalah foreign exchange bisa sekitar 575M dan ini adalah perkara yang besar ya dan ini adalah sesuatu yang besar untuk turnover sebesar 11,3T dan jika kita perhatikan regional index di hari ini juga mulai memerah membarah dan kita lihat Eropa ini udah minus 2 ini wow luar biasa dan food juga feature juga sudah mulai memerah crude oil juga sudah mulai drop hingga 104 dan gold juga sudah mulai drop berikutnya net foreign buy dan net foreign sell jika kita perhatikan di top 5 net foreign buy yang ada BBCA, AMRT, Avia, INDF, dan Bumi jumlahnya ya masih biasa saja ya bukan significant entry ya jika kita bandingkan dengan net foreign sell dimana top 5-nya ada BBRI, MDK, ADARO, ASI, dan INCO wow ini mengerikan sekali exitnya BBRI kita lanjutkan dengan technical analysis dari indeks kita IASG dimana slope-nya mulai menurun slope dari linear regression ini mulai menurun dan jika kita perhatikan candle-nya juga berada di bawah lower channel-nya dan di hari ini closing tidak sampai setengah body dari candle sebelumnya dan ini perkara yang sangat tidak mengenakan kita juga melihat di sini MACD sangat tidak mengenakan untuk wilayah legatornya sendiri juga masih open mouth to bearish area sangat tidak mengenakan juga makin mangap aja itu mulut buayanya lalu untuk volume juga di sini walaupun hari ini naik lumayan besar IASG namun ditarik ke bawah lagi juga dan volume-nya juga kecil sekali masih berada di bawah average volume itu yang line biru itu average volume-nya untuk Ichimoku sendiri juga tidak mengenakan semua support-nya di jebol mulai dari baseline, execution line sampai kumo awannya atau cloud-nya dan untuk legend line sendiri juga sekarang sudah sangat mantap sekali closing di bawah candle-nya wow luar biasa dari data-data tadi kita dapat di bawah super trend berada di bearish trend William Alegato di bearish trend Ichimoku di bearish trend bahkan linear regression juga slope-nya sudah makin menurun dan tidak berhasil juga closing di atas lower channel-nya di hari ini jadi ya sebaiknya sih kita berhati-hati ya tadi ya di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang super trend yang biasanya memberikan kepada kita kesempatan untuk exit mudah-mudahan sih besok kita masih diberikan kesempatan untuk exit kembali walaupun jika kita melihat regional market di hari ini foreign buangnya juga di hari ini technical indicator di hari ini ya cukup 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 banyak-banyak berdoa lah kita jika kita perhatikan di hari ini ada MITI BBYB GZCO ALI dan ERA untuk big akumulasinya dan kita perhatikan disini ada beberapa saham koal seperti BBYB lalu ada ITMG disini ada DOIT ada PTBA dan ada MEDSI serta Raja juga untuk saham-saham oil lalu untuk big distribusinya disini ada SMSM IPPE WUT GOTO dan BES ya disini tidak ada yang menarik kalau di big distribusi disini mudah-mudahan sih besok koal bisa jalan untuk teman-teman selalu gunakan riset anda sendiri dan jadikan analisa disini sebagai second opinion hanya penunjang dari analisa teman-teman semuanya tetap dilakukan sendiri apa yang terjadi terhadap porto anda adalah your own weeks mungkin ini saja penjelasan kita di hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya semoga juga cuan selalu menyertai teman-teman sebuahnya thanks for watching untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe like dan komen jika mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan jangan lupa juga untuk bergabung di grup disjod analisa drop selamat menikmati